Halo apa kabar rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dan kembali lagi di channel Robotik Musyantara Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita masih di mikroprosesor Dan kajian kita hari ini yaitu tentang cross compiler Apa sih sebetulnya cross compiler itu dan bagaimana cara kerja dari compiler tersebut Nah untuk itu mari kita simak materi penjelasan berikut ini Nah kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih di dalam mikroprosesor Dan topik kajian kali ini yaitu tentang compiler ya cross compiler Nah apa sih sebetulnya compiler itu Itu compiler ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah native compiler dan cross compiler Nah kalau native compiler ini itu adalah sebuah hasil Hasil compilernya hasil kompilasinya gitu ya Itu akan berjalan pada mesin yang sama Misalnya gini misalnya jika kita akan mengkompil sebuah bahasa C gitu ya Di atas mikroprosesor atau prosesor yang memiliki arsitektur Prosesornya adalah x86 Nah yang akan mengenerate file executable Nah maka file hasil kompilasinya tadi itu akan berjalan pada mesin arsitektur yang sama gitu Itu kalau native compiler Nah kalau cross compiler itu apa Kalau cross compiler itu adalah kompilator yang mampu membuat kode yang dapat dieksekusi untuk platform selain yang dijalankan kompilator Misalnya kompiler yang berjalan pada PC dengan OS Windows 7 Nah tetapi dia akan menghasilkan kode yang dapat dijalankan pada ponsel pintar misalkan Android Nah itu adalah cross compiler Nah kalau kita ilustrasikan hasil cross compiler itu adalah semacam ini Jadi disitu ada diberikan tiga mesin ya Mesin A, mesin B, dan mesin C Dimana mesin A itu menggunakan OS misalnya disitu adalah Windows IA32 ya Kemudian untuk membangun cross compiler yang berjalan pada mesin B Misalnya disitu mesin B dia adalah menggunakan macOS Pada prosesor 8664 gitu ya Kemudian untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk mesin C Yang berjalan pada Android Hal ini dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah semacam ini Jadi ada beberapa keterlibatan disitu Untuk dapat hasil kompilasi dari mesin A itu dapat dibaca oleh Android Berarti disitu yang pertama kompilator asli Kompilator asli itu yang digunakan di dalam mesin A Windows yang pertama MSPC Generate Output for IA32 platform ya Misalnya kompilator dari Microsoft Visual Studio misalkan ya Itu disingkat dengan MSPC ini ya Itu digunakan untuk membangun kompilator asli GCC-nya Untuk mesin kedua Mesin A Eh mesin A gitu ya Mesin A bagian GCC-2 ini ya Nah kemudian kompiler asli GCC untuk mesin A bagian 2 ini Itu digunakan untuk membangun kompilator silang GCC dari mesin A ke mesin B Nah maka GCC-nya ini hasil generate output platform GCC yang bagian 2 ini Dia akan digunakan untuk membangun GCC Nah kemudian kompiler silang GCC dari mesin A ke mesin B itu digunakan yang bagian 3 ini Itu digunakan untuk membangun kompilator silang GCC dari mesin B ke mesin C Itu langkah-langkah ilustrasi dari kompilator Apa ilustrasi dari cross compiler Jadi kompilator silang disini Pada akhirnya yaitu pada GCC bagian 4 ini ya Itu tidak akan dapat dijalankan pada mesin Build A Mesin build A Ataupun sebaliknya Itu akan berjalan pada mesin B Nah untuk mengkompilasi aplikasi menjadi kode yang dapat dieksekusi Yang kemudian Akan disalin ke mesin C Dan dieksekusi pada mesin C Ini salah satu model cross compiler Nah Nah sekarang Disini saya tunjukkan ada step dalam membuat program dengan assembly Kita tahu bahwa assembly itu Itu merupakan bahasa yang paling rendah Bahasa sederhana gitu ya Paling sederhana Bahasa yang tingkatnya rendah Itu hanya mengenal instruksi-instruksi Paling dasar microcontroller gitu ya Dengan ditambah Ditambah berapa perintah untuk mengatur memori secara sederhana Nah disini Kalau kita lihat disini Kalau kita ingin membuat sebuah bahasa assembly Itu cukup dituliskan ke dalam editor Kemudian Dalam editor itu adalah isinya bahasa assembly program Lalu akan dilakukan build Bukan Tidak melalui proses compile Tidak melalui proses compile Tetapi Kita cukup menggunakan Build Ya Dari hasil buildnya Itu akan menjadi sebuah beberapa file Ada file EEP Ada file HEX Kemudian ada MAP Ada LST Kemudian ada OBJ Nah untuk Biasanya hasil beberapa dari hasil build ini Build program assembly tadi Itu akan dimasukkan ke Akan di download ke dalam microcontroller Contohnya saja Untuk file EEP Itu akan di downloadkan ke Di burning ke dalam EEPROM Kemudian kalau yang HEXA Itu akan di Build atau di burning ke dalam AVR Flash Nah ini program Dengan assembly Berbeda lagi kalau kita Membuat program dari bahasa C misalnya Pemrograman itu dibangun dari bahasa C Jadi setiap Dalam membuat program ini Kalau kita menggunakan bahasa yang berbeda Itu akan Melalui proses compile Melalui proses compile Sebelum nanti Hasil compile ini Juga nanti akan Menghasilkan Secara otomatis Prosesnya harus di compile Kemudian Dibuild Hasilnya adalah Beberapa file tadi Setelah melalui Proses compile Kemudian hasil dari file tadi Akan di download ke dalam Microcontroller Nah ini Perputaran atau Cara Atau step dalam membuat program C Kemudian dites ke dalam Microcontroller Hasilnya apa Misalkan Let's put it Apakah sudah sesuai Kalau belum Maka dia akan Melakukan Perbaikan pada Desain program C Nah bagaimana sih Sebetulnya Compiler itu Bekerja Ya Jadi seperti pada Pada program C Yang ditunjukkan pada Gambar berikut ya Disitu ada Include Stdio.h Kemudian ada Intergermine Ada printf Dimana printf nya itu Test hello Dan printf hello juga Gitu ya Jadi Ketika kita ingin Menggunakan Library include Stdio.h Ini Ini compiler Akan mengecek Eksistensi Keberadaan dari File Tersebut File stdio.h Itu Nah File stdio.h Ini Berada pada File include Include itu adalah Foldernya Foldernya Berada pada Folder include Nah Jika tidak Diketemukan Maka akan Keluar pesan Error Dan mengakibatkan Proses itu Proses kompilasi itu Akan gagal Nah Tetapi Jika ditemukan File stdio.h Nya Library stdio.h Nya Di dalam folder Include Itu Maka akan Dicek Baris selanjutnya Yaitu Fungsi printf Yang telah Didefinisikan Pada file Stdio.h Nah Jika fungsi tersebut Itu tersedia Maka Prosesnya Akan dilanjutkan Dengan Baris program Program Selanjutnya Jadi Jika Program Dari bahasa C ini Itu berhasil Setelah Di-compile Compiler itu Akan menghasilkan File Yang namanya File OBJ Nah Di sini Yang paling kiri Itu ya File File 1 Cpp Itu yang Untuk C++ File 2 C++ Itu melalui Proses compiler Ada lexical analyzer Sintag analyzer Proses compiler Kemudian ada Semantic analyzer Code generator Ini proses Yang dilalui Ketika kita Menggunakan Bahasa yang lain Dari bahasa C Yang akan di-compile Menjadi Bahasa Yang dapat dibaca Oleh Microcontroller Nah Jadi setelah Di-compile Itu akan menghasilkan File OBJ File 1 OBJ File 2 OBJ Gitu ya Dan begitu juga Dia akan Menginisial Menginisiasi Sebuah linker Hasil dari File OBJ Jadi linker Di sini Linker ini Itu adalah Program yang Menghubungkan Ke Semua file-file Termasuk File library Yang Saling berhubungan Yang saling berhubungan Dari project Yang akan kita buat Fungsi lain Dari linker Di sini Itu adalah Menterjemahkan API Call ke alamat Memory yang Sesuai Jadi linker ini Akan mengetahui Alamat memory Di mana Kode tadi Kode Untuk fungsi-fungsi Ini Itu berada Dan Menterjemahkan Fungsi panggilan Ke alamat memory Yang sesuai dengan Ruang memory Dari sistem operasi Tersebut Hasil Compilernya Karena di sini Ada bahapan Compiler Ada lexical analyzer Ada sintag analyzer Semantic analyzer Kode generator Nah ini bagaimana Cara Compiler itu Bekerja Nah ini salah satu Program Atau IDE Yang bisa digunakan Di dalam Membangun Sebuah Sebuah Bahasa C Ataupun Bahasa Assemble Jadi salah satu Program aplikasi MIDE ini adalah IDE Untuk Pemrograman Mikrocontroller Mikroprosesor Yang dikeluarkan oleh Keluarga Khusus keluarga MCS51 Dan MIDE ini Akan mudah digunakan Mudah digunakan Dan berukuran Kecil Kurang dari 20MB Selain itu Karena diorientasikan Untuk Pemrograman Mikrocontroller Maka MIDE studio ini Tidak Membutuhkan Komputer Dengan spesifikasi Yang terlalu Memah Mewah Selama Komputer Yang digunakan Itu beroperasi Pada platform Windows Atau Linux Yang Sudah mendukung GUI Maka program MIDE ini Dapat berjalan Dan Di dalam program MIDE itu Pendukungnya Di dalam paket MIDE ini Sudah ada Memuat Assembler Kemudian ada Simulatornya Dan sekaligus Di sini ada Cross compiler Nah ini artinya apa Di sini Artinya kita dapat Menggunakan MIDE ini Meskipun saat ini MIDE ini memang Jarang digunakan Karena memang Mikrocontrollernya Juga Pasarannya Sudah 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 Makin Jarang Meskipun Begitu MIDE ini Sangat cocok Sekali Untuk digunakan Di dalam Belajar Pemula Memahami Konsep Dari Mikrocontroller Dengan menggunakan Bahasa C Ataupun Bahasa Assembly Dengan Memuat Yang beragam Bermacam-macam Tadi Ada Assembly Ada Cross compiler Ada simulatornya Ini Apa namanya Ini artinya Kita dapat Menggunakan MIDE ini Untuk Mengcompile Bahasa Program Assembly Dan Bahasa C Untuk Mikrocontroller Dalam Lingkungan Program Pemrograman Yang sama Ini MIDE Salah satu MIDE Yang bisa Anda Download di Ocube.com Sekarang Bagaimana Cara Memahami Tentang Cara Migrasi Dari Bahasa Assembly Ke Bahasa Sebetulnya Di sini Kalau kita Lihat Pada Bagian A Dan B Nah Kalau Buda Bahasa Maka Akan Memiliki Sintak Yang Berbeda Nah Itulah Yang Menjadi Hukum Universal Dalam Konteks Pemrograman Demikian Juga Untuk Beralih Dari Bahasa Assembly Ke Bahasa C Itu Tentu Perlu Adaptasi Terlebih Dahulu Atau Pembiasaan Dan Latihan Secara Berkesenyambungan Atau Intensif Nah Cara Yang Paling Mudah Untuk Mengakselerasi Bahasa Pemrograman Yang Baru Itu Adalah Dengan Membuat Ekvivalen Ekvivalen Struktur Dasar Bahasa Pemrograman Tersebut Struktur Dasar Bahasa Pemrograman Apapun Itu pada Dasarnya Adalah Sama Nah Yang Perlu Diperhatikan Adalah Beberapa Yang Perlu Diperhatikan Di dalam Struktur Dasar Pemrograman Ini Adalah Pertama Transfer Data Kemudian Ada Operasi Aritmatikanya Dan Logika Kemudian Ada Perlulangan Pengambilan Keputusan Dan Suprutin Kalau Kita Lihat Di sini Pada Bahasa Ini Sebetulnya Sama Kalau Kalau Kita Lihat Baris Pertama Baris Pertama Itu Adalah Pendeklarasian Deklarasi Hider Atau Liberi Nah Pada Assembly Itu Ada Dollar Mod 51 Itu Berarti Ada Library Khusus Untuk Microcontroller Keluarga MCS 51 Ini Harus Dipanggil Kemudian Ada Baris Kelima Baris Kelima Itu P1 Kalau Dibahasasi P1 Sama Dengan 0 Kali FF Berarti Ini Assignment Atau Menugaskan Ke Port 1 Kalau Di Assembly Kita Menggunakan Move P1 0 FFH Nah Ini Berarti Memerintahkan Atau Assignment Ke Port 1 Nah Begitu Juga Dengan Yang Bagian B Bagian B Juga Sama Bagian B Itu Bagian Baris Kelima Itu Juga Assignment Ke Register A Assignment A Sama Dengan Kalau Dibahasasi A Sama Dengan 0 Kali FF Kalau Di Assembly Move A 0 FFH Kalau Baris Keenam Itu Duplication Dari Register A Register IO Port 1 Nah Jadi Walaupun Menggunakan Bahasa Sasi Itu Kita Tetap Harus Mengetahui Resource Yang Ada Dalam Sebuah Mikro Processor Kita Yang Kita Program Seperti Misalnya Register A B R 0 R 1 R 7 Yang Masuk Kategori General Purpose Pada MCS 51 Itu Pada Saat Kita Mengetahui Resource Yang Ada Dalam Mikro Processor Tersebut Maka Kita Dapat Dengan Mudah Menuliskan Perintah Untuk Mengakses Sama Sebetulnya Sama Antara Pemrograman Bahasa Simulisasi Yang Jelas Kita Paham Tentang Struktur Dari Bahasa Pemrogramannya Nah Jadi Untuk Selanjutnya Kita Akan Membahas Tutorial MIDE Nanti Silahkan Anda Pelajari MIDE Bagaimana Cara Mulai Dari Download Dan Penggunaan Simulasinya Di Video-video Selanjutnya Maka Dari Itu Untuk Cross Compiler Kali Ini Terima Selamat Belajar Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima